Para anggota TNI dari Koramil Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan sukses memanfaatkan lahan sempit menjadi kebun hidroponik. Tidak hanya sayuran, para prajurit juga menanam buah-buahan seperti stroberi. Memanfaatkan luas lahan hanya 40 meter persegi di sekitar Koramil Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, anggota TNI kini sudah bisa memanen hasil bercocok tanam secara hidroponik. Mereka menanam berbagai jenis sayuran seperti caisin, sawi, selada, hingga buah tomat. Para prajurit juga menanam buah stroberi karena kecamatan Lebak Barang merupakan wilayah pegunungan. Pemanfaatan lahan sempit digunakan untuk bercocok tanam secara hidroponik ini merupakan usaha mensukseskan sawi sembada pangan. Selain untuk para prajurit, hasil panen juga dibagikan kepada warga di sekitar lingkungan Koramil. Kali ini merupakan panen perdana setelah satu bulan anggota TNI memulai menanam secara hidroponik. Saya harapkan ini menjadi nilai jual bagi kita sehingga kita bisa memberikan contoh ataupun memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan tanaman hidroponik. Walaupun tidak ada lahan, tapi kita dapat bercocok tanam dengan melalui hidroponik. Dan ini sudah mulai diikuti oleh ibu-ibu PKK di wilayah kecamatan Lebak Barang. Dan dimenambahkan karena kesuksesan Koramil Lebak Barang, bisa memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam. Ia memerintahkan seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Berharap selain prajurit TNI, masyarakat juga bisa menikmati hasil panen sayur maupun buah-buahan. Arhimawan, Kompas TV, Pekawongan Terima kasih telah menonton!